Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Di kongkrongannya channel MPC Dalam hal belajar bersama Mengungkap kasus-kasus HP yang bermasalah Oke kali ini ada OPPO A37 Dengan kasus mati hidup Ya HPnya mati hidup Atau restart terus HPnya genit ini Oke langsung saja ya Kita akan coba untuk mengulasnya sampai tuntas Mudah-mudahan saja ada solusinya Ini harus ekstra hati-hati Ini harus ekstra hati-hati Kondisi tulangnya sudah pada gumpel Terima kasih telah menonton Karena kasusnya mati hidup-mati hidup Kita akan cari solusi yang ringan ya Kita akan coba fokus di bagian on-off dulu ya Siapa tahu masih bisa Waduh mantep ini Handphone-nya masih segel HP legendnya OPPO ini Kita jangan mengarah yang ekstrim-ekstrim dulu ya Kita akan coba yang keringan dulu Karena on-off juga bisa menyebabkan mati hidup-mati hidup ya Jika sampai jumpa tua Betul Ya Aku nyanyi Aku nyanyi apa Di Selamat menikmati Selamat menikmati Kita akan menyalakan langsung ke bagian mesinnya Apakah ada perubahan setelah mesinnya diangkat Tidak menyentuhkan on-off Atau memang tetap sama Selamat menikmati Sepertinya ada harapan Berarti kemungkinan besar ini Permasalahan atau tersangkanya ini ada di bagian on-off Oke kalau begitu kita akan coba Ganti on-off nya dulu Ini agak susah ini Mau gak mau ini baterainya kita copot dulu ya Karena dia Kegencek ya Sama baterai Kita kasih anget dulu Sebentar Saya sarankan dalam membuka baterai itu Kita lepas dulu ya Pembungkusnya Kemudian kita congkel Bagian baterainya Biasanya itu lebih mudah Langsung ini ternyata Oke kita akan fokus bagian on-off ya Untuk on-off nya ini Barangkali sobat-sobat tidak mau ribet Atau tidak mau pusing Bisa ganti satu set ya Kalau pengen praktis Jualannya banyak Ganti satu set kayak gini ya Tapi karena MTC di tempat tongkrongannya Belajar bersama Kita akan coba Mengganti Bagian tombolnya aja ya Tidak satu set Tapi sobat-sobat gak perlu ngikutin juga Gak apa-apa Kalau pengen praktis Ganti satu set sepertan Gini Lebih cepat Kita akan menggantinya ya Bagian tombolnya saja Oke selanjutnya kita akan melakukan pergantian ya Kita gunakan tombol on-off nya Kita ambil dari on-off nya Y91 juga bisa ya Yang penting dalam pergantian tombolnya ini Yang sangat perlu diperhatikan adalah jalurnya ya Ini kan ada empat kaki Jadi kita cek dulu Kakinya akan ada yang jenisnya dari empat kaki Itu ada yang berdampingan Kanan kiri Kesini ya Ada yang ke arah sini memanjang Kita harus itu cek dulu ya Nah kebetulan kalau untuk tipenya Oppo A37 ini yang berdampingan ya Yang melebar Jalurnya itu Sekalipun ini empat jalur Kita cukup mencari yang dua juga gak masalah ya Yang penting dia berdampingan Nah kalau untuk pipo ini Punya pipo Y91 kan dia berdampingan ya Jadi digabung kanan kirinya Jadi kita bisa gunakan ya Itu yang menjadi Tolak ukurnya Oke kita akan melakukan pergantian Kita kasih pluk dikit aja Supaya lebih gampang Oke selanjutnya kita akan melakukan Pencobotan ya Cara mencobotnya sendiri Cukup dengan solder Kita tempelkan ya Kita tempelkan fleksibelnya Kita tempelkan fleksibelnya Terima kasih telah mencobotan ya Terima kasih telah mencobotan ya Terima kasih telah menonton 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 Semoga Terima kasih telah menonton